Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode karakteristik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan deferensial-parsial order satu linear dengan koefisiennya variable atau suatu fungsi Oke, diberikan persamaan deferensial-parsial linear pemungkin order satu dengan dua variable bebas X dan Y serda variable tak bebasnya U yaitu 2U2X plus Y 2U2Y sama dengan 0 Jadi, berbeda dengan pembahasan video sebelumnya kalau video sebelumnya kemarin koefisiennya itu konstan suatu konstanta Jadi, disini suatu konstanta Nah, dalam kesempatan kali ini kita bahas ya koefisiennya variable atau suatu fungsi Oke, disini misalkan ini Y Nah, ini suatu variable diperhatikan bahwa persamaan 19 adalah PDP linear dan homogen akan tetapi memiliki koefisien variable yaitu dalam hal ini Y Biasanya ini konstanta disini adalah variable yaitu Y akan digunakan metode karakteristik seperti contoh sebelumnya untuk menyelesaikan persamaan sekarang kita mau mencari solusi ini menggunakan metode karakteristik diperhatikan bahwa ruas kiri persamaan 19 merupakan derivatif berarah dari U sebagai fungsi dari X dan Y dengan arah V yaitu 1,Y atau sama dengan 1I plus YC Nah, jadi sebenarnya ruas kiri ini merupakan derivatif berarah pada ruas 1,Y ingat-ingat lagi yaitu tentang derivatif berarah atau kita tuliskan yaitu D1,Y U yaitu derivatif berarah U pada arah 1,Y sama dengan 2U 2X plus Y 2U 2Y Oleh karena itu dari persamaan 19 turunan berarah U X,T pada arah vektor 1,Y sama dengan 0 Nah, ini tadi ya yang kiri tadi itu sama dengan definisi turunan berarah pada arah 1,Y berarti artinya turunan berarah pada arah 1,Y ini harus sama dengan 0 itu nanti berarti harus suatu konstanta kurva 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 pada bidang X,Y dengan 1,Y sebagai vektor singgung memiliki kemiringannya Y seperti terlihat pada gambar berikut jadi nanti turunannya tadi harus sama dengan atau turunan pada vektor singgungnya tadi harus sama dengan Y artinya kemiringannya harus sama dengan Y kalau kita gambarkan itu seperti ini nah ini kurva-kurva karakteristik namanya kurva-kurva karakteristiknya nah maka kita peroleh DY DX sama dengan Y bar 1 nah dia diperoleh dari fakta bahwa vektor singgungnya itu memiliki kemiringan Y ya kemiringan Y kita perhatikan kemiringan atau gradient itu kan rumusnya DY DX nah bisa kita tuliskan kemiringannya sama dengan Y atau DY per DX sama dengan Y per 1 nah dapat DY DX sama dengan Y per 1 selanjutnya tinggal kita selesaikan persamaan diferensial biasa jadi ini berubah ya jadi PDB ini kita selesaikan nah ini tinggal kita selesaikan dengan metode pengelompokan nah kita tinggal kumpulkan antara Y dan X nya ini kita kelompokkan Y nya kita pindah ke kiri DX nya kita pindah ke kanan nah maka diperoleh DY per Y sama dengan X tinggal kita selesaikan kita integrakan kedua ruas maka kita peroleh solusi Y sama dengan CE X nah kurva-kurva persamaan 22 inilah yang disebut sebagai kurva karakteristik dari PDB 19 ya jadi disebut kurva-kurva karakteristik dari PDB 19 tadi dapatnya dari mana dapatnya tadi dari menyelesaikan DYDX sama dengan Y per 1 nah pada kurva Y sama dengan CE pangkat X solusi U tadi konstan atau memiliki nilai FC nah tadi diperhatikan lagi bersama 19 tadi ruas kirinya itu turunan berawah terus ruas kanannya itu sama dengan 0 artinya turunan berarah pada arah 1, Y tadi harus sama dengan 0 atau bisa kita tuliskan jadi Y sama dengan CE pangkat X ini harus memiliki solusi konstan atau nilainya sama dengan FC C sehingga U X Y sama dengan FC atau sama dengan F E pangkat min X kali Y jadi C ini bisa kita peroleh dari menyelesaikan ini tadi ini karena kita nyari C berarti E pangkat X kita pindah ke kiri jadi E pangkat min X C sama dengan E pangkat min X dikali sama Y ya maka kita peroleh solusinya U X Y sama dengan E pangkat min X Y nah ini adalah solusi persamaan 19 karena C adalah sembarang konstanta maka persamaan akan terdefinisi untuk setiap X dan Y ya jadi karena C ini sembarang konstanta maka nanti dijamin bahwa solusinya tadi terdefinisi untuk setiap nilai X dan Y nah ini ada beberapa contoh dan latihan nanti bisa dicoba kesimpulannya bahwa metode karakteristik bekerja sangat baik untuk menyelesaikan persamaan definisia parsial berbentuk A X Y 2 2 X ditambah B X Y 2 2 Y sama dengan 0 jadi untuk menyelesaikan PDP order 1 linear yang koefisiennya suatu fungsi atau variable seperti ini nah cara mencari solusinya gimana tadi si PDP itu dapat kita reduksi ke suatu masalah PDP yaitu DYDX sama dengan BX Y per AX Y persamaan 24 inilah yang disebut sebagai persamaan karakteristik yang nanti bisa kita cari kurva karakteristik tadi nah jika PDP dapat diselesaikan demikian pula dengan PDP setiap solusi dari PDP adalah konstan pada kurva kurva solusi PDP ya jadi kalau ini nanti dapat kita selesaikan otomatis PDP tadi persamaan difference partial kita dapat kita selesaikan ya jadi ingat-ingat lagi kalau kita punya persamaan differential partial order 1 yang koefisien variable atau fungsi seperti ini cara penjelasannya nanti kita cari dulu persamaan karakteristiknya yaitu ini BYDX sama dengan BX,Y AX,Y yang setelahnya nanti mau kita cari kurva kurva karakteristiknya tadi nah selanjutnya coba kita berikan satu contoh misalkan contoh yang nomor 2 yaitu UX plus 2XY kuadrat UY sama dengan 0 langkah pertama tadi kita bentuk dulu persamaan karakteristiknya yaitu DYDX sama dengan B per A K B nya sama dengan 2XY kuadrat per A nya persa persatu kita dapat ya persamaan karakteristiknya DYDX sama dengan 2XY kuadrat nah tinggal kita selesaikan PDB ini di caranya kita pindah ini Y kuadratnya ke kiri DX nya ke kanan nah maka kita dapat DY per Y kuadrat sama dengan 2XDX nah selanjutnya tinggal kita integralkan kedua ya nanti diperhatikan lagi atau dibuka lagi catatannya menyelesaikan suatu persamaan diferensial biasa nah kalau sudah ini kita integralkan kedua ruas maka diperoleh solusinya min Y pangkat min 1 sama dengan X kuadrat plus C atau nanti karena kita mencari C nya sama dengan berapa X kuadratnya kita pindah ke ruas ke kiri diperoleh C sama dengan min 1 per Y min X kuadrat nah ini boleh kita kalikan dengan min 1 maka C sama dengan seper Y plus X kuadrat mungkin ada yang bertanya kenapa C nya tidak suatu minus karena tadi ini kanannya dikalikan negatif nah disini C itu suatu konstanta sembarang konstanta nah kalau kita kalikan negatif maka dia juga merupakan suatu konstanta ya jadi tidak masalah C nya itu tidak berubah ke minus karena konstanta kita kalikan minus ya dia tetap jadi suatu konstanta di akhir kita C sama dengan seper Y plus X kuadrat maka solusi U sepanjang arah 1,2 X Y kuadrat itu sama dengan U X Y sama dengan FC C nya tadi tinggal kita substitusikan oleh solusi sebelumnya yaitu 1 per Y plus X kuadrat ya maka solusi dari persamaan differential partial order 1 U X plus 2 X Y kuadrat U Y sama dengan 0 solusinya sama dengan U X Y sama dengan F 1 Y plus X kuadrat nah ini karena tidak diberikan nilai awal ya dia tetap suatu F kalau nanti diberikan nilai awal bisa kita cari F nya itu seperti oke itu pembahasan tentang metode karakteristik untuk menyelesaikan persamaan differential partial order 1 linier dengan coefficient variable atau suatu fungsi sekian pembahasan kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati